Shalom Dewasa Muda Mari kita siapkan yang terbaik Hujan yang terbaik Kita kasih kita persembahkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Haleluya Yoh, tapak tangan yoh Wandering into the night Wanting a place to hide This weary soul This bag of bones I try with all my mind But I just can't win the fight I'm slowly drifting A vagabond And just when I was out of the road I'm better than I didn't know And he told me that I was not alone He picked me up Turned me around He placed my feet on solid ground I think Master I think Savior Because He healed my heart He changed my name Forever free I'm not the same I think Master I think Savior Come on, let's just clap our hands I cannot deny what I see Got no choice but to believe My doubts are burning Like catching the wind So, so long to my old friends Burden and bitter Now you can just keep it moving Now you're welcome here From now till I walk the streets of gold I'll sing of how you have saved my soul This wayward son has found his way back home Oh, 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 oh Pick me up Turn me around You placed my feet on solid ground I think Master I think Savior I think Savior Because He healed my heart And changed my name Forever free I am not the same I think Master I think Savior I think God And lost another one I am free Oh, I am free Oh, I am free And lost another one I am free Oh, I am free Oh, I am free And lost another one I am free Oh, I am free Oh, I am free Terima kasih telah menonton! 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 Kau selama yang kau baik, Tuhan Kami sembah kota, kami tinggikan engkau, Yesus Sebab kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami Kami sembah kota, kami tinggikan engkau, Yesus Kami sembah kota, kami tinggikan engkau, Yesus Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kenaraan Ku tinggikan engkau, Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kenaraan Selamanya Jika engkau, engkau Tuhan Melebihi segalanya Melebihi segalanya Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kenaraan Selamanya 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 Tuhan 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 It's all about you It's all about you Jesus It's all about you It's all about you It's all about you It's all about you Jesus It's all about you It's all about you Terima kasih telah menonton! 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 I'm sorry Lord for the things I've made It's all about you It's all about you Jesus I'm coming back to the heart of worship It's all about you It's all about you Jesus I'm sorry Lord for the things I've made It's all about you It's all about you Jesus I'm coming back to the heart of worship It's all about you It's all about you Jesus I'm sorry Lord for the things I've made It's all about you It's all about you Jesus It's all about you It's all about you Jesus It's all about you Come on church sing it out It's all about you Oh it's all about you God It's all about you Jesus Oh we give you everything God It's all about you Jesus 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 Oh hallelujah Thank you Thank you Hari ini kita bisa berkumpul kembali Bertemu kembali Sekalipun harus melalui platform yang bersifat online Tapi saya percaya kemurahan Tuhan Dan kebaikan Tuhan Senantiasa menyertai hidup saudara sekalian Dan hari ini sebelum kita mulai Saya mau ajak kita sama-sama satukan hati kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami bersyukur Kami boleh bertemu kembali Dalam ibadah kami hari ini Kami bersyukur Tuhan buat kematianmu Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Kau telah korbankan dirimu Kau telah bayar harga yang mahal Untuk menebus hidup setiap kami Kami ngerti Tuhan hari ini Bahwa hidup yang kami punya Bukan milik kami lagi Tapi milik Tuhan sepenuhnya Setiap nafas yang kami hirup Setiap detak jantung kami Bahkan darah yang mengalir di tubuh kami Seluruhnya milik Tuhan Dan karena semuanya milik Tuhan Ajar kami Tuhan hari ini Untuk bisa mempergunakan hidup ini Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk bisa memuliakan Tuhan Kami buka hati kami Pagi hari ini Siang hari ini Untuk dengar apa yang Tuhan Mau menyatakan buat hidup kami Berbicara lah buat kami Tuhan Kami siap mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Yang percaya sama-sama katakan Amin Amin Hari ini saya akan bicara Yang berhubungan dengan tema kita Bulan ini Bulan ini temanya adalah All About Jesus Semua tentang Yesus Juga berhubungan dengan bulan ini Bulan ini bulan April Bulan dimana kita merayakan Pascah atau Passover Jadi hari ini semua yang kita akan bicarakan Semua yang akan kita renungkan Di seputar ini Yaitu di seputar kematian Yesus Di atas kayu salib Hari ini Saya mau bicara tentang salib Tuhan Nah saya mau kasih sedikit latar belakangnya Saya temukan hari-hari ini Banyak orang Kristen Yang sudah tidak lagi memahami secara benar Apa itu salib Tuhan Saudara mungkin tanya Tau dari mana Pastor? Kalau saudara tanya orang Kristen secara random Secara acak Jadi sembarangan Asal comot gitu Eh saya mau tanya Menurut kamu Salib itu apa sih? Jawaban paling umum Yang saudara akan jumpai adalah begini Salib adalah Yesus mati Supaya saya masuk sorga Itu jawaban paling umum Yang saudara akan jumpai Yesus mati Supaya saya masuk sorga Saudara mungkin berpikir Memang itu salah Pastor? Oh enggak Itu enggak salah Tapi menurut saya Itu tidak lengkap Kenapa? Karena kalau seluruh pemahaman kita Akan salib cuma itu Yesus mati Supaya saya masuk sorga Saya khawatir gini Dimana letaknya perubahan hidup Yang seharusnya dihasilkan Yang seharusnya terjadi Lewat perjumpaan dengan salib Tuhan Kalau orang cuma taunya Yesus mati Supaya saya masuk sorga Yaudah Mau ngapain lagi? Yang penting saya udah percaya Yesus Nanti mati masuk sorga Sekarang bebas Saya mau lakukan apapun Mau kerjakan apapun Yang penting saya udah percaya Yesus Nanti mati masuk sorga Makanya saya katakan Kalau cuma itu pemahaman kita tentang salib Maka implikasinya Atau hidup yang seharusnya berubah Karena mengalami salib Itu tidak akan terjadi Hari ini Saya mau ajak kita untuk renungkan sekali lagi Tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di salib Tuhan Sehingga saya percaya begini Melalui perjumpaan dengan salib Tuhan Ada hidup yang diubahkan Hari ini saya percaya banyak dari kita Yang akan diingatkan kembali Api Cinta kita sama Tuhan kembali berkobar Cinta kita sama Tuhan kembali menyala Dan dari situ ada hidup yang diubahkan Pertanyaan besarnya adalah begini Kalau gitu apa sebenarnya pastor Yang harusnya kita jumpai Waktu kita berjumpa Dengan salib Tuhan Pertanyaan yang bagus Saya katakan begini Salib bukan hanya tentang Yesus mati Supaya kita masuk sorga Tapi saya katakan begini Di salib terjadi pertukaran ilahi Ada pertukaran ilahi Yang harus terjadi di kayu salib Apa itu pertukaran ilahi? Pertukaran ilahi adalah Ketika kita bawa kehidupan lama kita disitu Keluar dari perjumpaan itu Kita punya kehidupan yang baru Pertukaran ilahi adalah Ketika kita bawa hidup kita yang penuh dengan dosa Keluar dari perjumpaan itu Kita hidup dalam kehidupan yang kudus Dan dibenarkan oleh Tuhan Pertukaran ilahi adalah Ketika kita bawa manusia lama kita disitu Tapi keluar dari perjumpaan tersebut Kita jadi ciptaan yang baru Yang memuliakan Tuhan Harus terjadi pertukaran ilahi di kayu salib Atau dengan kata lain Orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan Dengan salib Tuhan Hidupnya pasti berubah Jadi bukti orang benar-benar ngalamin salib Itu bukan cuma dari pengakuannya Saya udah percaya Yesus Bukan dari situ buktinya Buktinya adalah hidup mereka Pasti diubahkan Nah hari ini kita mau belajar tentang tiga pertukaran Yang harus terjadi di kayu salib Tiga pertukaran yang harus terjadi ketika kita berjumpa dengan salib Tuhan Pertukaran yang pertama Yang harus setiap kita alamin Pertukaran yang namanya ada pertukaran dosa Dan ada pertukaran hukuman di kayu salib Apa itu Pastor? Pertukaran dosa dan pertukaran hukuman Maksudnya apa Pastor? Well saya jelaskan Kalau saudara percaya Bahwa sorga itu ada Saya mau tanya Coba Berapa banyak saudara yang percaya Sorga ada? Boleh angkat tangan? Ya saya bisa lihat lewat layar kaca Saudara angkat tangan Bagus sebagian besar saudara Percaya sorga ada Ada yang gak percaya di luar sana Sorga itu ada Loh kalau gitu Kalau mati kemana? Ya lahir lagi Nanti mati lahir lagi Ada orang yang punya keyakinan begitu Saya hormatin Tapi saya mungkin gak bicara sama mereka hari ini Sebagian besar saudara percaya sorga itu ada Oke saya mau bicara sama saudara Dan dengar ini baik Kalau saudara percaya Bahwa sorga itu ada Maka dengar ini konsekuensinya Saudara juga harus percaya Bahwa neraka itu ada Loh kenapa begitu Pastor? Iya Karena sorga gak akan jadi sorga Kalau neraka gak ada Dan dengar begini Dan Yesus Tidak akan jadi pilihan Kalau yang ada cuma sorga Benar gak? Kalau yang ada cuma sorga Orang gak perlu pilih Yesus Kenapa? Karena percaya Yesus Gak percaya Yesus Semua orang otomatis masuk Sorga Tapi dengar ini Sorga ada Karena neraka ada Dan Yesus harus jadi pilihan Karena kita mau ke sorga Nah ini yang kita harus ngerti Sejauh ini saudara tangkap Sorga ada Karena neraka ada Hari ini Saya gak mau bicara tentang sorganya Karena banyak kita udah dengar Banyak kotban tentang sorga Hari ini justru saya mau bicara sedikit tentang Neraka Neraka Wah kenapa begitu Pastor Karena saya jumpain Ada banyak orang yang gak mau bicara tentang neraka Saya punya teman-teman pendeta Saya tanya Eh kamu kok gak mau kotban tentang neraka Oh iya Kalau kotban neraka saya gak diundang lagi Saya gak diminta kotban lagi Well hari ini saya mau bicara sedikit tentang neraka Kenapa Pastor perlu kita ngerti tentang neraka Karena saya percaya begini Hanya orang yang ngerti apa itu neraka Yang bisa menghargai apa itu sorga Sama halnya Orang yang kalau dari lahirnya Hidupnya gak pernah susah Dia akan susah menghargai uang Kenapa Dari kecil udah punya uang berkelimpahan Uang itu gak ada artinya Tapi kalau orang pernah susah Dia mulai diberkati punya uang Wah uang itu harganya Menilainya berharga sekali Demikian juga orang yang gak pernah dengar tentang neraka Tahunya dari awal cuma sorga-sorga-sorga Susah menghargai Apa yang Tuhan lakukan buat hidupnya Saya mau bicara sedikit tentang neraka Nah pertanyaannya gini sekarang Apa itu neraka Saya mau kasih definisinya buat sodara Neraka adalah Upah Atau akibat Atau konsekuensi Dari setiap dosa Yang kita lakukan dalam hidup kita Maksudnya gimana sih Pastor Kok neraka itu upah Itu ngertinya gimana Pastor Oke saya jelaskan Saya kasih ilustrasi Kalau sodara pergi ke restoran hari ini Jangan sekarang Selesaikan dulu ibadahnya Sesudah ibadah Kalau sodara pergi ke restoran hari ini Dengar ini Di restoran tersebut Sodara boleh pesan Apa saja yang sodara mau pesan Di restoran itu Asal ada di menu Jangan sodara ke warteg Pesan Saya pesan pizza Gak ada di warteg Selama ada di menu Sodara boleh pesan Apa saja yang sodara mau pesan Di restoran itu Benar ya Bukan cuma itu Sodara juga boleh pesan Berapa saja Yang sodara mau pesan Di restoran itu Sodara bisa bilang Mas semua yang ada di dapur Keluarkan Boleh gak Boleh asal sodara mau Jadi boleh pesan apa saja Boleh pesan berapa saja Tapi dengar ini baik Di restoran sodara boleh pesan Apa saja dan berapa saja Asal Jangan lupa Sebelum pulang harus Bagus Saya dengar jawabannya Bayar Bagus Kenapa? Orang kalau habis makan Masih ingat bayar Bagus Kenapa? Karena ada orang Yang habis makan enak-enak Pulangnya Kabur Ada yang bilang kabur Ada yang bilang lupa Saya gak percaya kalau lupa Yang ada pura-pura Lupa Eh lupa Kok bisa lupa Tadi kan kamu makan Enggak Saudara ngerti prinsipnya ya Sodara mau pesan apa saja boleh Mau pesan berapa saja boleh Asal jangan lupa Sebelum pulang harus Harus bayar Simple Nah apa hubungannya sama kita Pastor? Saya kasih lihat hubungannya Tuhan memberikan Buat setiap kita Yang namanya Kehidupan Dan saya ngomong nih Sodara boleh lakukan Apa saja Yang sodara mau lakukan Dengan hidup sodara Bahkan bukan cuma itu Sodara boleh putuskan Apa saja yang sodara mau putuskan Silahkan Sodara mau kerjakan Apa saja yang sodara mau kerjakan Silahkan Sodara boleh nikahi Siapa saja yang sodara mau nikahin Silahkan Bahkan Ekstrimnya nih Sodara boleh nikahi Berapa saja Yang sodara mau nikahin Waduh Berapa saja pastor Iya Silahkan kalau sodara mau Asal Dengar ini baik Mau lakuin apa aja Mau kerjain apa aja Silahkan Asal Jangan lupa Bahwa di akhir hidup Setiap kita Ada pertanggung jawaban Yang Tuhan bakal tuntut Dari setiap kita Halo Konsepnya nangkep ya Mau makan apa aja Boleh Bebas Mau pesan apa aja Boleh Bebas Asal jangan lupa Sebelum pulang Harus Bayar Hidup juga sama Mau lakukan apa saja Mau putuskan apa aja Mau bikin apa aja Well silahkan Itu kan hidup sodara Asal jangan lupa Di akhir hidup Setiap kita Ada pertanggung jawaban Yang Tuhan bakal tuntut Dari setiap kita Wah Ngeri juga ya pastor Oh iya Karena ada orang-orang Yang bilang gini sama saya Aduh pastor Hidup ini kan pendek Ngapain sih dibikin repot Dibikin susah Banyak aturan Gak boleh gini Gak boleh gitu Udah lah Saya mau bebas Saya bilang Ya silahkan Itu hidupmu Ada anak muda datang sama saya Bilang pastor Saya kan masih muda Gak maulah Banyak aturan Ekstrim-ekstrim Kayak gitu Ngapain sih Saya mau puas-puasin Saya masih muda Saya bilang silahkan Asal Sama dua orang ini Asal Saya ingatkan Asal jangan lupa Di akhir hidup setiap kita Ada pertanggung jawaban Yang bakal dituntut Dari setiap kita Dan masalahnya Tuhan udah tentukan harganya Harganya apa Roma Pasal yang ke-6 Ayat 23 Alkitab bilang begini Karena upah dosa Ialah Maut Upah dosa Atau konsekuensi Dari dosa yang kita lakukan Harganya begini Untuk setiap dosa Yang kita lakukan Ada neraka Yang menunggu kita Itu saudara harus ingat Kalau kita berbuat dosa Ada neraka Yang menanti kita Upah dosa adalah Maut Saudara harus ingat Apapun yang kita lakukan Dalam hidup Ini konsekuensinya Kalau kita berbuat dosa Kita harus masuk Neraka Itu-itu yang Alkitab bilang Upah dosa adalah Maut Wah Pastor Kok kedengerannya jadi serem ya Kalau kayak gitu Ya Alkitab udah tentukan Itu harganya Harga dari setiap dosa Yang kita lakukan Kita harus bayar Dengan masuk Neraka Mungkin ada saudara yang berdebat Bilang begini sama saya Tapi Pastor Kok kayaknya gak adil Kayak gitu Kenapa Ya saya sadar lah Saya orang berdosa Tapi kayaknya dosa saya Gak gede-gede amat Pastor Saya gak pernah bunuh orang Gak pernah ngerampok orang Gak pernah perkosa orang Gak pernah korupsi Ya saya dosa Tapi kecil-kecil semua Pastor Ya kalau bohong Kecil-kecil Kalau korupsi Ya kecil-kecil Pastor Mukul orang juga Kecil-kecil Pastor Ya masa sih Akibatnya Upahnya sama Harus masuk neraka juga Kayaknya gak adil deh Pastor Gak kayak gitu Masalahnya Alkitab gak pernah bilang Upah dosa besar Masuk neraka Upah dosa kecil Nerakanya pake AC Gak ada Alkitab cuma bilang Upah dosa adalah Maut Untuk menjelaskan keadilan Gimana Pastor Kok kayaknya gak adil Lalu saya jelaskan Jelaskannya gak terlalu sulit Sebenernya Tentang adil gak adilnya Saya tanya Saudara pernah makan Ke restoran Yang namanya Restoran All you can eat Restoran Makan Sepuasnya Pernah ya Saya kasih tau Di restoran Makan sepuasnya Berapa yang saudara Harus bayar Itu tidak diukur Dari berapa yang saudara makan Bener gak Ada orang dateng Ke restoran itu Aduh Salah tadi di rumah Udah keburu makan duluan Udah kenyang Yaudah lah Minum aja segelas air putih Sama sepotong kue Saya kasih tau Biarpun cuma makan Sepotong kue Dan segelas air putih Waktu sampai dikasir Bayarnya tetap harus sama Dengan yang makan lima Piring Oh kok kedengerannya gak adil Loh gak gitu Kenapa Karena di restoran tersebut Yang menentukan harga Yang kita harus bayar Bukan yang dateng makan Tapi yang punya restoran Bener ya Hidup juga sama Yang menentukan upah Yang menentukan Berapa yang kita harus bayar Buat dosa kita Bukan kita Yang menjalani kehidupan Tapi Tuhan Yang empunya kehidupan Dan dia sudah tetapkan Upah dosa adalah Maut Jadi buat setiap dosa Yang kita lakukan Dalam hidup kita Kita harus masuk Neraka Masalahnya Alkitab bukan cuma ngomong itu Alkitab di satu ayat yang lain Buat satu klaim Yang lebih berani lagi Yang lebih nekat lagi Ayat apa Pastor Roma pasal 3 Ayat 23 Alkitab bilang begini Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Alkitab bikin klaim Yang berani menurut saya Yang rada nekat Kenapa Alkitab bilang Karena semua orang Telah berbuat dosa Alkitab gak bilang Banyak orang berbuat dosa Alkitab gak bilang Sebagian besar orang Berbuat dosa Oh no Alkitab bilang Semua orang Kenapa itu nekat Karena kalau Kalau bisa dibuktikan Ada satu orang aja Gak berbuat dosa Alkitab salah berarti Oh coba Saya mau coba cek Sama saudara yang nonton Tayangan ini Berapa banyak saudara Yang berani ngomong Sama saya Pastor Dari saya lahir Sampai hari ini Saya belum pernah Berbuat dosa Boleh saudara angkat tangan Saya bisa lihat Lewat layar kaca Boleh angkat tangan Kayaknya gak ada Saya juga gak Saya cuma contohin doang Ada Kalau ada yang angkat tangan Di rumah Saya langsung tunjuk Nah itu baru buat dosa Loh kenapa Karena pasti bohong Bener ya Artinya apa Dengar gak ada kita Yang angkat tangan Kita semua setuju Kita semua telah berbuat Dosa Kita semua ngaku Kita semua orang-orang Berdosa Nah sekarang gimana Nyatuin kedua itu Coba kita satukan Upah dosa itu Maut Neraka Semua orang telah berbuat Dosa Kalau itu disatukan Neraka Jadi punya definisi yang baru Apa definisi neraka Ini definisi baru neraka Neraka adalah Tujuan akhir Dari semua kita Halo Semua kita berbuat dosa Upah dosa adalah Maut Jadi neraka adalah Tujuan akhir Dari setiap kita Waduh Pastor Kok jadi ngeri ya Pastor Iya Itu realitanya Kita semua yang hidup hari ini Dengar ini Kita semua lagi ngantri Menuju ke neraka Satu-satu Itu realitanya Semua kita berbuat dosa Upah dosa adalah Maut Waduh Pastor Kalau gitu Yesusnya dimana Bagus Waktu kita sadar Kita harus masuk neraka Kesadaran kita butuh Yesus muncul ya Yesusnya dimana Pastor Pertukaran yang tadi dimana Pastor Oke saya jelaskan Ini pertukaran dosa Ini pertukaran hukuman Apa itu Saya kasih ilustrasi yang lain Ini ilustrasi saya bikin agak vulgar Supaya saudara ngerti realitanya Katakanlah saudara Ini baru aja selesai bunuh orang Dar Waduh ngeri banget Iya Dan bahayanya lagi Gawatnya lagi Saudara ketangkep basah Orang banyak mergokin saudara Ah ini pembunuhnya Mayatnya masih disitu Pisau masih di tangan Darah dimana-mana Setelah mereka mergokin saudara Mereka putuskan Kita bawa ke kantor polisi Saya kasih tau Di kantor polisi Saudara akan ditempatkan Di yang namanya Tahanan sementara Kok sementara Pastor Nungguin apa Nungguin nanti Saudara akan dibawa ke pengadilan Baru disitu Saudara akan didakwa Dihakimi Dan ujungnya difonis Baru kemudian dihukum Masuk penjara beneran Nah itu itu prosesnya Nah saya mau saudara Bayangkan Kalau saudara ada di posisi itu Sementara saudara ada Di tahanan polisi Kira-kira apa yang Saudara mulai pikirkan Beberapa saudara Di dalam tahanan Mulai bayangkan Aduh Gimana nih hidup saya Gimana nih masa depan saya Saya gak mungkin Bisa lolos dari ini Udah jelas-jelas Saya yang bunuh itu orang Saya ketang ke basah Saya gak tau harus gimana Bisa lolos dari sini Beberapa saudara mulai bayangkan Ini gak lama lagi nih Saya bakal diseret ke pengadilan Gak lama lagi Saya bakal digakwa di situ Saya bakal dihakimi di situ Dan ujung-ujungnya Saya bakal difonis di situ Dan saya gak akan bisa lolos Pasti saya dihukum berat Aduh Saudara mulai bayangkan Gak ada masa depan Buat saudara Tapi perhatikan ini Bagaimana kalau Di tengah-tengah Masa penantian itu Ada orang datang Menghampiri saudara Dan orang ini bilang gini Pak Saya denger bapak baru bunuh orang Iya pak Saya baru bunuh orang Saya gak tau gimana bisa keluar dari sini Orang ini kemudian bilang Pak Bapak kenal saya siapa Saya ini orang baik-baik Saya gak pernah bunuh orang Saya gak pernah berbuat jahat Sama sekali sama orang Gini pak Dia bilang Bagaimana kalau Biar saya aja yang ngaku Saya yang bunuh itu orang Biar saya aja yang ngaku Kesalahan yang bapak lakukan Loh supaya apa Supaya biar saya aja Yang kemudian diseret ke pengadilan Biar saya aja yang didakwa Biar saya aja yang dihakimi Dan biar saya aja yang difonis Dan biar akhirnya saya yang dihukum Supaya apa Supaya bapak Bisa bebas Kalau saudara dengar Ceritanya kayak gitu Saudara bilang Mana mungkin Pastor Itu terjadi dalam kehidupan nyata Benar Dalam kehidupan nyata Hal seperti itu Gak mungkin terjadi Itulah alasannya Kenapa Yesus harus datang Ke dunia ini Dia datang Menghampiri setiap kita Saya katakan begini Setiap kita yang semua Tadi ngaku Kita semua orang berdosa Kita semua ada di dalam Dalam tanda kutip Tahanan sementara Kita semua menanti apa Menanti pengadilan akhir Belum sampai disitu Sebelum kita disampai di pengadilan akhir Sebelum kita mati Dan dipanggil Tuhan Kita semua menantikan di tahanan sementara Sementara di masa-masa penantian Dengar ini Yesus datang menghampiri saudara Dan menghampiri saya Dan Yesus tawarkan pertukaran yang pertama Yesus bilang Biar aku yang akui dosa kamu Biar aku yang tanggung kesalahan kamu Biar aku Kata Yesus Aku yang diseret ke pengadilan Biar aku yang didakwa Biar aku yang dihakimi Taukah saudara Alkitab mencatat Dua ribu tahun yang lalu Waktu Yesus dibawa ke pengadilan Alkitab katakan gini Dia didakwa dengan dakwaan palsu Apa artinya dakwaan palsu Ditudukan sama dia Hal-hal yang gak pernah dia lakukan Pertanyaannya kalau gitu Kesalahan siapa yang dia tanggung? Kesalahan saudara Dan kesalahan sayalah Yang Yesus tanggung Dia harus tanggung semua kesalahan kita Dan dia harus terima fonis Satu fonis hukuman yang paling berat Yang bisa diterima oleh manusia Hukuman mati Di atas kayu salib Yesus dihukum Menggantikan posisi kita Supaya kita Bisa selamat Kita bisa bebas Kalau saudara ngerti Ceritanya kayak gini Dengar Dalam masa penantian ini Yesus tawarkan pertukaran Yesus gak pernah paksa keselamatan Dia tawarkan Biar aku yang tanggung kesalahan kamu Alkitab bilang ini Supaya barang siapa Percaya kepadanya Tidak binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Orang-orang yang terima pertukaran ini Yang pertama Munculkan kesadaran Dengar Harusnya kita yang masuk neraka Harusnya kita yang dihukum Harusnya kita yang binasa Itu ngerti dulu Jangan cepat-cepat Sorga 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 Iya sorga Tapi sebelum kesitu Sadar dulu Kita yang harusnya masuk neraka Kita yang harusnya menanggung hukuman Kita yang harusnya binasa Kalau aja bukan Tuhan Gantikan posisi kita Pertukaran pertama Pertukaran dosa Dan pertukaran hukuman Tapi ada pertukaran kedua Yang juga terjadi di kayu salib Apa itu pastor? Ada pertukaran harga Dan ada pertukaran nilai Apa itu pertukaran harga dan nilai? Kebanyakan dari kita Diajarkan begini Taukah saudara? Keselamatan kita gratis Keselamatan kita cuma-cuma Amin Amin Saudara mungkin denger saya ngomong gini Mulai mikir Loh pastor Memang apa yang salah itu pastor? Saya kasih tau Mungkin Itu yang salah Dengan itu Uh apa pastor? Pemikiran Bahwa keselamatan kita Gratis Mungkin itu yang salah Loh kenapa itu salah pastor? Saya kasih tau alasannya Karena manusia Cenderung Gak bisa menghargai Apa itu yang Gratis Manusia itu kalau barang gratisan Itu diremehkan Contoh ya contoh Saya Saya punya tiket konser Konser musik Mahal saya beli Pas dia jadwal gak bisa pergi Saya cari temen saya Eh bro Saya kasih tiket konsernya ke kamu aja ya Gak usah bayar deh ini buat kamu Seneng gak temen saya? Seneng Wah lumayan nih Dapet tiket konser musik Gratis Sampai rumah dia cek jadwalnya Ya dia pikir gini Kalau kosong Dia pergi Mumpung dapet tiket bagus Dan tiketnya Gratis Tapi kalau cek jadwal Ternyata berhalangan juga Yaudah lah Apa boleh buat Gak pergi juga gak apa-apa Mumpung tiketnya Gratis Itu gratis tuh Gratis itu boleh pergi Boleh Enggak Gereja Suka bikin gini Seminar Gratis Jemaatnya mikir apa? Wah gratis Yaudah kalau gitu Lihat nanti Boleh pergi boleh Oh yang jawab Enggak Tobat Iya kan Tapi ya itu pikiran kita Kalau yang namanya gratis Ya kita remehkan Boleh pergi Boleh Enggak Dan kita diajarkan Keselamatan kita Gratis Makanya banyak orang Yang menyianyikan Keselamatannya Banyak orang Yang meremehkan Keselamatannya Kenapa? Karena mereka berpikir Toh gratis Memangnya gak gratis Pastor Saya ngomong nih Enggak Tapi kan kita gak bayar Apa-apa Pastor Saya kasih prinsipnya Sekedar karena kita gak bayar Bukan berarti itu gratis Sekedar karena kita gak bayar Bukan berarti itu gratis Ini ingat prinsip ini Di dunia ini gak ada yang gratis Ada kok Pastor Sekarang ada sekolah gratis Oh bukan Itu sekolah disubsidi Kita memang gak bayar Tapi pemerintah yang Bayar Ada Pastor Rumah sakit gratis Bukan gratis Disubsidi Kita gak bayar Tapi pemerintah yang Bayar Kalau sekolah gratis Gurunya makan apa? Kalau rumah sakit gratis Dokternya makan apa? Enggak ada yang gratis Keselamatan pun sama Kita memang gak bayar Tapi jangan berpikir Dan jangan berkata Itu gratis Kenapa? Sekedar karena kita gak bayar Saya kasih tau Ada Yesus yang harus Bayar harga Buat keselamatan kita Kalau gak gratis Pastor Memang harganya berapa Keselamatan kita? Saya kasih tau berapa Keselamatan yang kita terima Harganya adalah gini Satu harga yang kemahalan Yang Tuhan harus keluarkan Buat dapatkan hidup kita Harga kok kemahalan Maksudnya gimana Pastor? Saya kalau pergi ke toko Alat tulis Saya beli pensil Harganya dua ribu rupiah Saya keluarin uang Nih satu juta Itu namanya kemahalan Masa pensil dua ribu Dibayarnya satu juta kemahalan Persis Untuk menebus hidup saudara dan saya Tuhan keluarkan harga yang kemahalan Harganya itu gak sebanding Harganya itu gak senilai Kok bisa gitu Pastor? Oke saya kasih ilustrasi Saya kasih ilustrasi Katakanlah saya adalah seorang Pengemudi Bajai Pengemudi Bajai Dan kebetulan Bajai yang saya kemudikan Ini punya saya sendiri Oke Saya ini supir Bajai Yang punya itu Bajai Suatu hari saya lagi naik Bajai Saya enak-enak Tiba-tiba saya meleng hari itu Ada mobil mewah melintas ke depan Saya gak sempat ngerem Saya tabrak itu mobil Dari Uduh Mobilnya ringsek Bajai Lebih ringsek lagi Jadi dua-duanya Ringsek Yang punya mobil keluar Dia mulai maki-maki Dasar kamu Dadadadadada Kebun binatang keluar semua Wah dadadadadada Wow sadis Maki-maki-maki Abis panjang lebar maki-maki Dia bilang ini ujung-ujungnya Pokoknya saya gak mau tau Kamu harus ganti Kalau gak ganti saya share kantor polisi Wah takutan dong Namanya juga supir bajai Gak punya duit buat ganti Mobil mewahnya ini orang ini gimana nih Yaudah lah gak bisa enggak Pinjam duit Namanya juga supir bajai Temen-temennya juga supir bajai Pinjam duit dong Pinjam duit dong Temennya pinjam ini Nih gue pinjemin goceng Nih gue pinjemin ceban Ya ampun Goceng buat apa Beli tahu bulat dadakan juga gak cukup Ini gimana nih goceng ceban Dikumpulin gak cukup Buat bayar itu mobil Akhirnya dia mikir Aduh gak ada jalan lain deh Yaudah deh Kalau perlu ini bajai digadein deh Dijual gak apa-apa Yang penting bisa ganti itu mobil Siapa yang mau beli bajai saya Ada orang datang Pak Bapak mau jual bajai Iya pak tolongin saya pak Sir jual bajai saya pak Tolong pak beli bajai saya Mana bajainya Ini pak bajai saya Orang itu lihat Pak Itu mah bukan bajai pak Itu namanya besi tua pak Saudara inget bajainya kan udah nabrak Ringsek Ancur udah gak berbentuk Dia bilang pak Itu mah bukan bajai lagi Namanya besi tua Kalau kayak gini pak Yaudah lah saya hargain besinya aja Dia bilang Ini pak saya bayarin 200 ribu pak Ya 200 ribu buat apa Gak cukup untuk bayar itu mobil Di tengah-tengah kekalutan Di tengah-tengah kebingungan nih Gimana saya harus ganti itu mobil Tahu-tahu ada orang lain lagi datang Dan dia bilang pak Bapak mau jual bajai Iya pak tolongin saya pak Saya harus ganti itu mobil Orang ini kemudian bilang begini Pak Kebetulan saya gak punya uang Saya juga gak punya bajai Tapi pak Dia bilang Dia rogoh tangannya ke kantong Dia keluarin satu kunci Dia bilang Kebetulan pak Beberapa hari yang lalu Saya baru beli ini pak Saya baru beli mobil Mercy seri yang paling baru Grass Masih baru Gimana kalau Dia bilang Mercy saya Saya tukar sama bajai kamu Saya tanya Kalau saudara yang punya itu bajai Perasaan saudara gimana Seneng Oh bukan cuman seneng Jungkir balik Saudara bilang Mana mungkin bajai ringsek saya Ditukar sama Mercy Tapi denger ini Itu persis Apa yang terjadi Lewat pengorbanan Yesus Di atas kayu salib Tau gak saudara Hidup saudara dan saya Yang nilainya itu gak seberapa Yang gak sebanding Rela ditukar oleh Bapak di sorga Dengan putra tunggalnya Yesus yang tidak berdosa Yesus yang kudus Yesus yang mahal Harus ditukar Harus mati di atas kayu salib Untuk dapatkan saudara Dan saya Itu persis yang terjadi Kayu salib Saya bilang gini Pertukaran harga yang kemahalan Gak sebanding Kenapa saya harus pakai ilustrasi Bajai ringsek Tau gak saudara Hidup kita saya bilang Nilainya itu gak seberapa Saya ilustrasikan Gak kayak bajai yang ringsek Bajai ringsek Bajai Sebelum nabrak aja Nilainya gak seberapa Saya gak tau lah harga bajai 5 juta 10 juta Tapi gak semahal Mersi udah pasti Berapalah harga bajai Sebelum nabrak aja Harganya gak seberapa Tapi ditambah nabrak Jeringsek Nilainya makin merosot Bener Saya bilang hidup kita Kayak bajai ringsek Hidup kita Saudara tau hidup Tubuh saudara dibuat dari apa Alkitab mencatat Tubuh kita Ini dibuat dari debu tanah Saya ambil debu tanah dari rumah Saya bilang Saudara ada yang mau debu tanah Beli Saudara bilang buat apa Pester Di rumah saya juga banyak Debu tanah tuh gak ada nilainya Tubuh kita Diciptakan dari debu tanah Nilainya gak seberapa Yang lebih cilaka lagi Udah dibuatnya dari debu tanah Manusia jatuh Dalam dosa Nilainya makin merosot Nilai awalnya aja Gak sebegitu mahal Makin jatuh dalam dosa Nilainya makin merosot Denger Nilainya nothing Tapi bapak di sorga Rela tukarkan putranya yang tunggal Buat tebus saudara Dan saya Satu pertukaran yang kemahalan Sebagai pemilik bajai Saudara bilang mana mungkin Bajai ringsek saya ditukar sama Mersi Tapi saya mau kasih liat ini Apa sih yang ada dalam benak Yang punya Mersi Karena sebagai fakta kita tahu Bapak di sorga sudah tukarkan putranya Buat tebus hidup kita Apa sih yang ada dalam pikiran yang punya Mersi Bagaimana kalau bapak di sorga Melihat saudara dan saya Ini yang dia lihat Tapi engkau Ciptaan tanganku Engkau buatanku Engkau milik kepunyaanku Engkau biji mataku Engkau berharga di mataku Saudara tanya sama Bapak di sorga Seberharga apa aku Bapak di sorga bilang Engkau berharga di mataku Seberharga Aku rela tukarkan putraku yang tunggal Untuk tebus hidupmu Engkau semahal itu Aku rela tukarkan Mersi Untuk dapatkan ini bajai Karena saudara Ciptaan Tuhan Buatan tangan Tuhan Saudara berharga di matanya Tuhan Seberapa parahnya pun hidup saudara sudah jatuh Dan hancur Tuhan rela tukarkan Yesus Untuk tebus hidup saudara Nah sekarang dengar ini Kalau saudara ngerti Pertukarannya kemahalan kayak begitu Tadi kita udah lihat Dari kacamata si pemilik bajai Engkau mungkin Yang namanya enggak mungkin Itu yang disebut dengan That is what is called Amazing grace Anugerah yang besar Engkau mungkin Engkau masuk akal Itulah anugerah yang besar Tapi dari pemilik Pemilik Mersi Kita udah lihat Nah sekarang saya mau kasih lihat Dari satu sudut yang lain Kira-kira gimana perasaan si bajai Uh Bajai juga punya perasaan Wih Bagaimana perasaan si bajai Si bajai yang sadar Dirinya nilainya gak seberapa Udah rinsek Relah ditukar sama Mersi Dengar 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 Ini yang si bajai akan rasakan Waduh Ada Ada orang ini Yang rela menukarkan Mersinya Untuk dapatkan hidup saya Maka si bajai akan ngerasa kayak gini Karena dia sudah tukarkan harga yang terlalu mahal Untuk tebus hidup saya Maka mulai hari ini Ini perasaan si bajai Mulai hari ini Saya akan mau mengabdi Sama pemilik baru hidup saya Yang udah tukarkan Mersinya Untuk dapatkan hidup saya Saya akan mengabdi Sama pemilik baru hidup saya Layaknya Mersinya Mengabdi sama dia Mulai hari ini Sekalipun saya sadar Saya cuma bajai yang rinsek Saya akan belajar mengabdi Sama Tuhan pemilik baru saya Layaknya Mersinya Mengabdi sama dia Mulai hari ini Saya akan hidup Berpadanan Dengan nilai yang udah dikeluarkan Karena pertukaran harga Ada pertukaran nilai Nilai saudara jadi Jadi mahal Jadi tinggi Saudara akan hidupi Hidup saudara dengan cara yang berbeda Berbeda tuh gimana Mulai hari ini Saya gak akan lagi hidup Kayak bajai hidup Saudara tau bajai Itu jalan di tempat-tempat yang kotor Bajai itu salib kanan Salib kiri Bajai itu kalo disalib Dia turun Gajak berantem Itu bajai Tapi saudara yang sadar Nilai saudara udah ditukar Sama Mersi Saudara bilang mulai hari ini Aku akan hidup Kayak Mersi hidup Mersi itu jalan di tempat yang lurus Mersi itu jalan di tempat yang bersih Mersi itu kalo disalib Udah lah biarin lah Gak level berantem sama yang lain Udah biarin aja Itu Mersi hidup Saudara yang sadar Sama pertukaran harga Dan pertukaran nilai Saudara akan bilang begini Mulai hari ini Aku akan belajar hidup benar Aku mau hidup lurus Aku mau hidup bersih Aku gak lagi mau bergelimang Dengan dosa Aku gak lagi mau Mau main kotor Dengan cara-cara yang lama Kenapa? Karena hidupku Harganya sudah ditukar Dengan harga yang mahal Mulai hari ini Aku akan hidup Dengan cara yang mahal Aku akan hidup benar Aku akan hidup jujur Aku akan hidup kudus Aku akan hidup memuliakan Tuhan Pertukaran kedua yang terjadi di salib Pertukaran harga Dan pertukaran nilai Orang yang ngerti ini Hidupnya pasti berubah Karena sadar Hidupnya udah gak di level itu lagi Dia naik ke level yang tinggi Pertukaran ketiga yang terakhir Apa yang terjadi di salib Tuhan? Pertukaran yang namanya Ada pertukaran kehidupan Di kayu salib Apa arti pertukaran kehidupan, Pastor? Ini yang paling simple Bukan cuma pertukaran dosa dan hukuman Bukan cuma pertukaran harga dan nilai Tapi ada pertukaran kehidupan di salib Apa itu pertukaran kehidupan di salib? Karena Yesus Sudah mati buat hidup saya Sekarang saya Mau hidup buat dia Karena Yesus sudah keluarkan harga yang mahal Buat tebus hidup saya Mulai hari ini Tidak ada harga yang terlalu mahal Yang gak siap saya keluarkan buat Tuhan Kadang-kadang denger orang Kristen Berkeluh kesah Itu saya mikir Orang Kristen diajak sama gembalanya Mari, doa fajar Jemaatnya mikir Aduh, Pastor Gak tahu ya saya sibuk Mahal sekali sih harganya mengikut Tuhan Hei, you gak ngerti Bahwa harga yang Tuhan udah keluarkan di kayu salib Jauh lebih mahal Dari kita harus bangun pagi Tapi itu aja udah kayak terlalu susah kita keluarkan Aduh, harus bangun pagi sekarang Aduh, harus melayani Tuhan sekarang Aduh, harus memberkati orang susah sekarang Aduh, harus begini dan harus begitu Nah saudara gak ngerti Tentang apa yang Tuhan sudah keluarkan di kayu salib Karena kalau saudara ngerti Maka sudah ngerti konsekuensinya Karena Yesus Sudah bayar harga yang mahal buat hidup saya Maka gak ada harga yang terlalu mahal Yang gak siap saya berikan buat Tuhan Ada pertukaran kehidupan di kayu salib Saya mau kasih ilustrasi yang terakhir Dan saya akan tutup dengan ini Ini ilustrasinya Katakanlah suatu hari Saya lagi berjalan-jalan sendirian di pinggir jalan Sendirian aja Saya gak perhatikan kiri-kanan Dan hari itu saya lagi happy sekali Saya jalan aja sendirian Pan-pan perhatikan apa-apa Ternyata yang saya gak sadar Dari tempat yang gak terlalu jauh dari saya Ada teman dekat saya Yang ngeliat saya Eh, ada Pastor Daniel Dalam pikirannya dia mikir gini Udah deh Saya mau samperin Saya mau kagetin Wah nanti kita bisa nongkrong gitu Dimana Di coffee shop Kita bisa ngobrol-ngobrol Udah lama gak ketemu Sejak pandemi Jadi itu di pikiran dia Tapi saya gak tau Ada teman saya disitu Saya lagi jalan aja sendirian Sampai di satu titik Saya memutuskan mau nyeberang jalan Saya mau nyeberang jalan Apa yang saya lakukan? Saya gak liat kiri Gak liat kanan Nyelonong aja langsung nyeberang jalan Yang saya gak sadar Ternyata Dari jarak yang gak terlalu jauh dari saya Ada mobil truk yang sangat besar Melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi Saya gak sadar Saya nyeberang aja enak-enak Tapi dengerin nih Teman saya yang dari belakang Ngeliat saya Dia liat semua ini Tanpa berpikir panjang Refleks Spontan Dia lari sekenceng-kencengnya Dia pegang saya Dia dorong Dia Saya terpental Terguling-guling disitu Terpental Saya gak tau apa-apa Tau-tau kelempar Tapi dengerin Liat ini Sebagai konsekuensi Dia selamatkan saya Dia sendiri jadi gak sempat Untuk menghindar Mobil truk besar itu menabrak dia Dia terpental Juju-juju Wah parah Parah Orang banyak nerumunin Ada dua berita Berita baiknya Dia masih hidup Berita buruknya Lukanya sangat parah Akhirnya orang banyak Bawa dia ke rumah sakit Sampai di rumah sakit Dokter periksa Dan dokter putuskan begini Untuk demi menyelamatkan nyawanya Dia bisa hidup aja Dokter bilang gak ada pilihan lain. Kedua tangannya harus diamputasi. Kedua kakinya harus diamputasi. Jadi dua tangannya dipotong, dua kakinya dipotong, dia diperban. Perutnya sampai kepala semua diperban semuanya. Itu kondisi dia. Dengar ini, saya yang tadi didorong, setelah sadar bangun, saya baru tahu, oh ternyata ada yang dorong saya demi menyelamatkan saya. Dan ternyata saya juga baru sadar yang menolong saya itu teman saya. Nah sekarang pertanyaan buat saudara. Sesudah saya tahu akan hal itu, apa respon yang seharusnya saya berikan buat teman saya? Apa ya Pastor? Saya kasih tiga pilihan. Yang pertama, sesudah saya tahu itu, saya putuskan datang ke rumah sakit dan kunjungi teman saya. Saya datang ke rumah sakit, masuk ke kamarnya dia, buka pintunya, lihat dia. Aduh bro, gue baru tahu ternyata you yang nyelamatin saya. Waduh bro, you harus kehilangan dua tangan, dua kaki. Tapi ya gimana ya bro? Please ya bro, you tolong ngertilah. Saya kan punya hidup, saya punya karir, saya punya perusahaan, saya punya anak istri. Saya harus lanjutkan hidup saya. Bro, saya gak bisa disini terus ya. Saya harus lanjutkan hidup saya. Oke bro, saya jalan dulu. Saya pergi. Saya tanya sama saudara, kalau itu yang saya lakukan, menurut saudara, pantas atau tidak? Enggak, enggak. Wah, sadis. Di tempat lain ada yang udah mau lemparin handphone. Ntar dulu saya bilang, ini ilustrasi. Orang emosi. Kenapa gak pantas? Masa begitu doang Pastor? Dia udah korbanin semua-muanya, sekadar ditinggalin begitu aja, lanjutkan hidup. Seolah gak terjadi apa-apa. Persis. Enggak pantas. Tapi pertanyaan saya gini, kenapa seringkali gambaran ini, enggak berbeda, dari gambaran banyak orang, yang mengaku dirinya Kristen. Sadar, bahwa di satu titik dalam hidup saudara, Tuhan Yesus sudah mati, berkorban buat kita. Tapi gini, kita sekedar tinggalkan kejadian itu, jauh di belakang, yaudahlah. Yesus tau memang udah mati buat saya. Saya percaya Yesus. Tapi mau diapain lagi? Saya kan harus lanjutkan hidup saya. Kita tinggalkan kejadian itu jauh di belakang, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. Kita sekedar lanjutkan hidup kita, bangun kehadir kita, kejar mimpi kita, dan semua yang kita mau lakukan. Yang penting saya udah percaya Yesus, udah selamat, mati masuk sorga. Saudara yang bilang sama saya, gak pantas. Respon kedua, menurut saudara pantas gak? Sesudah saya tahu itu, saya datang ke rumah sakit. Saya buka pintunya. Saya bilang, aduh bro, ternyata lu yang ngelambatin gue bro. Thank you ya bro, thank you, thank you, thank you. Thank you bro, thank you banget, thank you, thank you, thank you. Tapi bro, saya harus jalan dulu bro, nanti saya balik lagi. Thank you loh bro, thank you, thank you. Saya jalan dulu ya bro, thank you loh bro, thank you bro, thank you, thank you, thank you. Saya pergi. Menurut saudara pantas atau tidak? Belum loh, kenapa belum pantas? Kan saya udah thank you, thank you. Gak cukup pester, cuma thank you, thank you doang. Persis. Ini bahasa kasarnya ya, sebanyak apapun saya thank you, thank you. Ini kasarnya ya, dia gak bisa ambil thank you-nya saya buat bayar rumah sakit aja, gak laku. Suster, saya bayar biaya pengobatan, saya pakai thank you-nya Bapak tadi, ya laku gak? Gak laku. Sebanyak apapun thank you kita. Tapi gini, saudara yang bilang gak pantas, kenapa seringkali gambaran ini juga gambaran dari yang kita, cara kita perlakukan Tuhan. Sadar Tuhan udah berkorban buat kita. Kita cuma bolak-balik datang sama Tuhan dan bilang gini Tuhan, ini cara kita mengemasnya dengan kata-kata yang manis. Oh Tuhan, tidak ada yang lain yang kami bisa berikan. Tidak ada yang lebih tinggi yang kami bisa berikan sama Tuhan. Selain ucapan syukur kami. Cuma thank you, thank you doang. Dan kita bilang gak ada yang lain yang kita bisa kasih. Gak ada yang lebih tinggi yang kita bisa kasih. Oh Tuhan, please jangan bilang begitu. Ada yang lain dan ada yang lebih tinggi yang sudah bisa serahkan sama Tuhan. Selain cuma ngomong thank you doang. Bahkan saya bilang gini, gak ada yang lebih rendah dari itu. Kenapa? Saya gak bilang, bilang terima kasih sama Tuhan tuh gak perlu. Perlu. Minimal kita mulai dari situ. Tapi itu udah yang paling rendah. Kenapa? Karena waktu kita bilang terima kasih Tuhan, kita tuh gak keluar apa-apa. Kita gak keluar uang, kita gak keluar tenaga, kita gak keluar pengorbanan. Kita gak keluar apa-apa. Tapi menariknya gini, semurah itu pun banyak orang susah mengucap syukur. Mulai dari situ. Tapi juga jangan bilang, gak ada yang lain dan gak ada yang lebih tinggi. Karena ada. Apa yang lain pastor yang bisa kita kasih sama Tuhan? Respon ketiga. Menurut saudara ini pantas atau enggak. Sesudah saya tahu apa yang terjadi, saya datang ke rumah sakit. Saya buka pintu. Saya lihat teman saya nih. Gak punya tangan, gak punya kaki. Dengar ini. Pertama saya lihat dia. Saudara tahu apa yang seharusnya saya lihat? Itu saya yang harusnya ngalamin semua itu. Kalau aja bukan dia berkorban buat saya. Saya kasih tahu saudara. Lain kali saudara datang menghampiri Tuhan. Dalam saat teduh saudara. Dalam doa fajar saudara. Saudara datang sama Tuhan. Saya kasih tahu hal yang pertama. Yang saudara harus belajar lihat. Itu saya yang harusnya tergantung di kayu salib. Kalau aja bukan Tuhan mati buat saya. Itu saya yang harusnya masuk neraka. Itu saya yang harusnya dihukum. Itu saya yang harusnya binasa. Itu saya yang harusnya ngalamin semua itu. Dan dengar ini. Kesadaran bahwa itu saya yang harusnya ngalamin semua itu. Akan bikin saya bukan menjauh dari teman saya. Justru mendekat sama teman saya. Kesadaran bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara. Akan bikin kita bukan menjauh dari Tuhan. Justru kita akan mendekat sama Tuhan. Saya dekati diri dan bilang begini. Lihat-lihat ini respon saya. Menurut saudara pantas atau enggak. Bro. Yaudah kehilangan dua tanganmu buat saya. Mulai hari ini. Pakai dua tangan saya jadi tangan kamu. Kamu udah kasih dua kakimu buat saya. Mulai sekarang pakai kaki saya jadi kaki kamu. Kamu udah serahkan hidupmu buat saya. Mulai hari ini hidupi hidupmu lewat hidup saya. Pantas atau tidak? Pantas. Dengar. Orang yang ngerti tentang apa yang terjadi di kayu salib. Menurut saya enggak ada respon lain yang lebih pantas. Yang kita bisa berikan sama Tuhan. Selain begini. Tuhan Yesus kau udah mati buat aku. Aku mau hidup buat engkau. Tuhan Yesus kau udah serahkan dua tanganmu buat aku. Waktu dia dipaku dia serahkan dua tangannya. Yesus kau serahkan dua tanganmu buat aku. Mulai hari ini Tuhan. Pakai dua tanganku. Untuk kau jamah. Untuk kau sentuh. Untuk kau bantu orang-orang yang kau mau bantu. Pakai tanganku untuk bantu orang-orang ini. Tuhan Yesus kau udah serahkan dua kakimu buat aku. Mulai hari ini. Pakai kakiku. Untuk pergi ke tempat-tempat yang engkau mau datangi. Tuhan Yesus engkau sudah serahkan hidupmu buat aku. Mulai hari ini. Hidupi hidupmu lewat hidupku. Orang yang ngerti tentang apa itu penebusan. Dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya. Untuk diabdikan buat Tuhan. Enggak ada respon lain yang lebih pantas dari itu. Ada pertukaran kehidupan di kayu salib. Dimana hidup yang kita hidupin. Bukan aku lagi. Tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam dan melalui aku. Saya mau ajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Buat kebenaran ini. Kami bersyukur. Untuk kebenaran tentang pertukaran di kayu salib. Kami sadar when it's all about Jesus. Ketika semuanya tentang Yesus. Disitu semuanya dimulai. Disitu semuanya bersumber. Dan disitu juga semuanya berakhir. Kami tahu hidup kami dimulai dalam engkau. Dan akan berakhir dalam memuliakan engkau. Hari ini kami sadar Tuhan. Ada pertukaran dosa dan hukuman. Kami harusnya binasa. Kami sadar itu Tuhan. Tapi engkau berkorban. Buat tebus hidup kami. Kau keluarkan harga yang mahal. Mulai hari ini kami mau belajar Tuhan. Ketika kami harus lakukan sesuatu buat Tuhan. Kami gak mau komplain. Kami gak mau gerutu. Kami gak mau tawar-menawar sama Tuhan. Karena gak ada yang terlalu mahal lagi. Yang kami gak siap keluarkan buat Tuhan. Dan Tuhan sudah keserahkan segala galanya buat aku. Dan Tuhan karena engkau sudah berikan hidupmu buat aku. Aku mau Tuhan hidupku ini dipakai. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan aku berdoa. Setiap mereka yang doakan ini. Ambil hidup mereka. Dan pakai hidup mereka. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari para kekasih-kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Dan siapan hati kita. Teman-teman dewasa muda. Dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang melimpah-limpah. Kasih karunia. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus. Sampai nanti maranata. Tuhan Yesus akan datang. Menjemput kita semua. Di awan-awan yang permai. Semua yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton.